Mungkin, Tuan Azmin, mungkin kau bingung nih, soalannya simpel. Mengapa Mbak Raya masih dapat 30% yang kau putih, padahal tak pernah tolong dari segi penghutang royalti seperti MRS yang buat sekarang? Kenapa? Kalau yang buat kerja, diorang kubut free 30% sama pukul. Adakah hanya syarikat berhak yang boleh anjurkan bukipan royalti dan persatuan tidak boleh? Bisa macam persatuan itu dulu. Itu dulu. Untuk sholat pertama ini saya boleh jawab. Sholat kedua itu melipatkan akta kita selasa baru ini. Baik, kenapa 73 di Sabah dan kenapa 30 kita selahkan ke Semenanjung? Begini tuan-tuan Bapakuan. Lagu ini ada lagu Melayu, ada lagu Inggris, lagu Cina, lagu Indonesia, baru lagi ternyata lagu-lagu Kedazan, Gusul, Borut, dan sebagainya. Mengikut kajian kami, sebanyak dua kajian yang kami sudah buat sebelum ini, kami punya kajian yang pertama ialah peratusan penggunaan lagu-lagu tempatan Sabah di kalangan masyarakat Marhaya. Kami pergi ke Bournemouth, kami kumpulkan dapat 88 pengusaha safe care care care. Kami banding di orang-orang responder, di orang kisi, mengikut pengalaman masing-masing. 88 buah syarikat pengusaha safe care system yang datang daripada seluruh sahabat. Hasil daripada responden itu, ini masyarakat Marhaya, masyarakat Marhaya maksudnya kedua dikawin, nari jari, di kampung-kampung, dan sebagainya. Kami kaji, kami dapati 64 peratus menyanyikan lagu-lagu tempatan. 64 peratusan. Kami pergi ke pusat-pusat hiburan pulang. Sebab dia punya demografi penggunaan lagu di kampung dengan di outlet komisial berbeza. Kami pergi ke pusat-pusat pulang. Kami buat playlist, buat sampling. Kami tutup di sana. Tunggu satu hari, satu malam. Selama satu minggu. Kami catat lagu apa yang customer minta. Hancurnya, kami dapati penggunaan lagu-lagu tempatan 20 peratus. Di kampung, 64 peratus. Di outlet komisial, 20 peratus. Perbiasaan, ya? Baik. Bagaimana kami bayar senting 70-30? 19 juta umur tolak kosmoperasi. 30 peratus kami bayar kepada Semenanjung. 30 peratus itu adalah penggunaan lagu Melayu, lagu Inggris, lagu Indonesia, Cina, dan sebagainya di luar-luar. Di luar salam. Jadi, sewaktu itu lah kami berikan 30 peratus. Dan jumlah itu yang kami cadangkan. Selepas ini, memang kami akan bergaduh dengan Semenanjung. Diorang kami jangka akan berkeras, tidak bersetuju dengan jumlah ini. Tapi kami sudah keluarkan kajian case kami. Dan kami sudah bersiap-siangka bersama perusahaan ini untuk mempertahankan cadangan 30-70. Soalan kedua. Oke. Rilka sejak tepat bagi soalan nomor dua yang menanyakan bolehkah persatuan atau bagaimana seseorang itu boleh beruntut membuat kebutan. Kalau tuan-tuan ada masa, boleh download Akta Hak Cipta 1997 refer kepada Seksyen 27A berbesar. Dia jelas di sana. Mengenali Presiden Hak Cipta yang mana saya ambil berkunci saja pada Presidenan sesuatu persatuan atau pertumbuhan yang berhasrat untuk beroperasi sebagai suatu badan Presidenan bagi pengguna Hak Cipta atau bagi dorongan pengguna Hak Cipta hendaklah memohon kepada pengawal supaya diisytiharkan sebagai suatu badan Presidenan. Maksudnya dari seprosedur. Ada prosedur yang harus kita ikut untuk menjadi badan pemobotif. Dan ianya bukan yang senang. Pengalaman kami dalam penubuhan MRS pun kita hantar permohonan dorong kasih banyak lagi. Kita ikut dan ini kita ikut. Bila sudah confirm, hantar lagi akhirnya itu belum cukup. Artinya, the requirement is very strict. Because undang-undang sama ada undang-undang hak Cipta ataupun undang-undang permandanaan dan kapal internet mewajibkan pada badan pemobotif ini adalah yang layak selayak-layaknya dan perbuahannya dalam berdasarkan perubahan undang-undang yang berkaitan juga. Contohnya, akhah syarikat dan sebagainya. Jadi, berbagai pada soalan itu ada percetuan. Kalau percetuan itu layak dan pengohon dan pengawal izinkannya. Pengawal dimaksudnya dalam undang-undang pada badan nasa atau kementerian dan sebagainya. If you are entitled, you are layak, why not? Okay. So, inilah yang Iwakai selakukan sekarang. Okay. Jelas? Okay, thank you. Tiga dan empat Sipo sejarah. Kalau saya sudah rakam lagu dengan penuh bayaran kepada studio, adakah dia masih boleh putih 10% untuk publishing? Okay, jelas? Okay. Yang last kali ada pebuk kebuk bagi lagu macam saya itu tidak laku pun tidak kena main. Jadi, adakah tidak membuang masa saya register itu? Sebab paling-paling kena main di kandasan seksu RTM-nya serta tidak pernah bayar roletin. kandasan jadi, satu lagi ini pencang sikit kami punya lagu sefoto ini pun di GDC pun tidak laku karena singkirkan kami punya pertandingan sefoto dan terakhir lagu saya siap promote melalui saya punya channel YouTube sendiri yang lain saya sudah cancel tidak ada guna tidak ada orang tinggupun jadi kalau saya register siapnya lagu yang ada di YouTube channel saya sendiri adakah saya sendiri YouTube channel saya sendiri kena kasih notis yang itu lagu saya itu ada copyright dah susah sikit ok kita siap soalan yang yang ketiga dia ialah kenapa saya pergi recording katakan sir dia pergi recording di pusat dia bayar semua post recording lepas itu syuting bikin karaoke dia dia bayar juga dia tanya kenapa si pusat itu dia menerima 10% lagi sedangkan saya yang membayar dia tanya begitu baik dalam kita mampu menyiagarkan kita punya lagu kepada punggung kita mesti berresen dulu betul kita mesti berresen kalau kita buka kedai mau berniaga jual barang kita mesti berresen jadi kalau se sudah siap kerja di studio sudah siap rakaman sudah bayar tetapi semua jual CD di tempat awal semesti berresen jadi dalam isu ini pusat terpaksa menumpak lesen pusat production membolehkan membolehkan tuan mendapatkan lesen CD dari penakit DGD dan juga hologram dari penakit ampel di CD baru laksat berniaga ini dijual kembang jadi sewaktu 10% itu mesti dibayar kepada panggis yang itu di rumah unless kalau se buka lesen sendiri bagi majestri yang menampang buka production bayar 35 10% itu akan masuk ke dalam syarikat tuan yang disebutkan soalan yang ke keempat ditanya kami yang sempatau sempatauan ini sempatauan ini lagu-lagu kami tidak dimainkan di artian lagu tidak tidak baik cipta lagu tetapi jarang dimainkan di artian dan di perol jarang dimainkan di genisi juga jalan dimain di mana tempat baik bagi MRS kami hanya dalam badan terlesen dan juga pengutip kami mengutip dan membayar ikut place berapa banyak lagu itu digunakan oke jadi lagi banyak lagu itu digunakan sistem kami akan membayar dengan lebih banyak lagi popular lagu itu mengikut tuan-tuan dan tuan-tuan punya cara pemasaran dan kualiti dia kami hanya pada penyesen dan pembuan oke jadi kami bukannya datang untuk membantu menariskkan lagu tuan-tuan dan perempuan di luar gendang kuasa kami tercatat dalam perlombakan kami sama macam isu yang di perempuan tadi mengenai artis dibayar orang pengacara negara itu pun di luar dari perlempuan pun begitu perlempuan boleh di rumah mungkin juga ini salah satu dari percanaan bagaimana cara kita mungkin kita boleh mengadakan kursus mungkin kita boleh mengadakan pengkel sebagainya bagaimana untuk mencipta lagu yang menjadi kesukaan ramai ataupun kita buat satu kursus pengkel marketing cara pemasaran dan promosi sesuatu lalu mungkin kita buat hidup itulah daripada uang hidup yang separuh itu kita gunakan untuk pembangunan memajukan hidupnya musik-musik sahabat ini rasa-rasa itu buat pengkel takdimahat kursus dan sebagainya saya rasa itu yang saya berjawab untuk hidup kalau maksudnya di sini ini mungkin tanggungjawab sosial kalau ada peruntukan nanti kita akan menunjukkan sebuah unit unit khas untuk membantu pemasaran pembuatan bankan dan sebagainya dan kita mungkin boleh buat lebih lurus dengan kerajaan kekirikan kerajaan federal untuk membawa suara-suara ini sebab macam yang sudah tahu kita jalan sejati berdua merahs berkesan yang lain itu akan mengikut dan lihat siapa satu lagi itu pas satu youtube itu oke youtube ya sebenarnya platform itu kalau misalkan ser membuka saluran youtube sendiri sebenarnya ser berhubung terus dengan admin youtube oke sebelum boleh monetize mesti dapat 10,000 subscriber mesti dapat 4,000 jam untuk satu tahun kalau tidak sampai berulang lagi tahun hadapan jadi itu terus penyiaran terus direct diantara tuan dengan admin youtube dari sisi copyright pula apabila tuan sudah upload tuan punya lalu bikin youtube untuk boleh untuk boleh copyright ya tuan mesti cukup 1,000 subscribers mesti cukup 4,000 jam baru tuan menjadi rakan kongsi di youtube baru boleh bikin rights kebisahan baru boleh di tag mana-mana orang yang upload lakukan baru boleh strike baru boleh bagi notis hak cita dan sebagainya youtube itu sir no no i'm familiar with youtube i'm very good with you but the question is when i register my song with you now are you gonna give youtube notice that this song is copyright by mrs dan saya kalau lagu sir dinyanyikan di pub 15 yen kan youtube akan bayar kepada tuan itu kami tidak campur tetapi yang 15 scene yang lagu tuan dinyanyikan di club youtube itu kami boleh berbagi kepada tuan fokus anda that means you're not going to give a notice to youtube about the song that i register with you that's all ok dia begini kami akan membina kerjasama juga dengan youtube ok untuk membantu dari segi public ada hal bisa sebenarnya tetapi selepas MRC terbuka operasi baru kita akan bekerjasama dengan youtube salah satu dari mainstream kita dan kita dengar ada cawangan youtube akan dibuka di apa ada dengarkan so ini satu berita baik kita boleh bekerjasama dengan dina dina untuk melindungi kita yang bergerak itu saya yang saya bergerak ok 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 Terima kasih.